Seorang ibu rumah tangga menjadi korban begal bersenjata tajam di depan rumahnya di perumahan RS Pemda, Kecamatan Cipocok Jaya, Serang, Banten. Korban yang sempat melawan terkena tikaman sebanyak tiga kali hingga terluka di punggung dan perut. Dalam rekaman CCTV, pelaku diduga telah mengikuti sepeda motor korban sejak di jalan hingga ke depan pagar rumah. Saat korban hendak turun dari motor, pelaku dengan keras menarik tas berisi ponsel dan uang ratusan ribu rupiah hingga korban terjatuh. Aksi pelaku dilakukan saat situasi di lokasi kejadian sepi lantaran waktu sholat Jumat. Ibu memang lagi sendiri, anak-anak dua lagi sholat Jumat semua. Langsung mengerebut tas ibu, mengerebutkan di sini. Ibu yang kayak jatuh, mengguling di sini. Baru masuk ini, udah ada orang itu kayaknya ngikutin gitu. Jadi, begitu saya masuk pagar, dia udah tau-tau nyerang dari belakang. Punggung dulu kayaknya, Pak, karena mengambil tali tas saya itu kena diserempang gitu ya. Tau-tau kan nyerang dari belakang. Terus saya kaget, ini gitu loh, udah ambil tas saya gitu. Korban telah melaporkan peristiwa ini ke Polresta Tangerang Kota berikut barang bukti rekaman CCTV untuk mengejar pelaku. Dari Sarang Banten, Herbert Marbun untuk CSI, RTV.